Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel DisaChan Belajar Matematika Asik bersama saya Ibu Deniz Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal Pada sistem pertidaksamaan linier 2 variable Yaitu maka daripada matematika wajib kelas 11 semester 1 Oke, sudah siap? Silahkan disimak dengan baik ya Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variable berikut 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12 X dikurangi Y kurang dari 1 X lebih dari sama dengan 1 Oke, untuk penyelesaiannya kita kerjakan dulu pertidaksamaan yang paling atas Nah, tanda pertidaksamaan ini kita ubah menjadi sama dengan Jadi ini hasilnya Nah, sekarang kita tentukan titik potong pada sumbu X Karena memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0 Oke, Y sama dengan 0 Kita substitusikan ke persamaan yang ini ya 4X ditambah 3Y sama dengan 12 Nah, Y nya kan kita ganti 0 Maka hasilnya X sama dengan 3 Jadi, titik potong pada sumbu X yaitu 3,0 Nah, sekarang memotong sumbu Y Karena memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0 Oke, dengan cara yang sama X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke sini Maka didapatkan Y sama dengan 4 Nah, titik potong pada sumbu Y yaitu 0,4 Nah, kalau sudah ditapatkan 2 titik potong ini Kita bisa menggambar grafik kartesiusnya ya Nah, untuk sumbu horizontal atau yang mendatar ini adalah sumbu X Dan sumbu yang vertical ini adalah sumbu Y Nah, titik 3,0 artinya Ya, X nya adalah 3 dan Y nya adalah 0 Oke, X3 berarti kan di sini Y 0 Oke, 0 kan di sini Artinya tetap di sini ya Titik 3,0 nya Nah, untuk titik 0,4 X nya 0, Y nya 4 Berarti ada di sini Jadi, kalau sudah bisa kita hubungkan ya Dua titik ini Nah, hasilnya seperti ini Ini ya hasilnya ya Oke Nah, caranya untuk mencari di manakah Impunan penyelesaiannya ya Daerah penyelesaiannya dari grafik ini Oke Jadi, kita bisa memisalkan Kita bisa pilih titik Terserah kalian Mau titik di mana saja Yang penting titik itu berada di luar Ya, garis ini ya Di luar grafik ini Oke, saya ambil titik 0,0 kan Saya ambil titik di sini 0,0 Oke, ambil titik 0,0 Kemudian kita substitusikan Kepertidak samaan ini ya Keempat X plus 3Y Lebih dari sama dengan 12 Oke Jadi, nanti X nya kita ganti 0 Y nya juga kita ganti 0 ya Seperti ini ya 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 12 Hasilnya adalah Ya, 0 lebih dari sama dengan 12 Benar atau salah? 0 lebih dari sama dengan 12 Adalah Ya, salah Nah, karena salah Artinya kan titik yang kita ambil Kan tadi di sini 0,0 salah Jadi, yang diarsir adalah Yang berlawanan ya Yang diarsir arahnya ke sana Jadi, titik ini tidak memenuhi Maka hasilnya adalah Ya, seperti ini ya Hasilnya ya Oke Ke arah atas ya Oke, untuk pertidak samaan yang pertama Sudah selesai Kita lanjut ke pertidak samaan yang kedua X dikurangi Y Kurang dari 1 Nah, kita ubah pertidak samaan ini Tandanya menjadi sama dengan Jadi, hasilnya adalah X dikurangi Y sama dengan 1 Oke Yang pertama, memotong sumbu X Memotong sumbu X Maka Y sama dengan 0 Oke Caranya sama seperti tadi Kita substitusikan Y sama dengan 0 Ke persamaan yang ini Maka didapatkan X-nya sama dengan 1 Jadi, titik potong pada sumbu X Ya, jadi 1,0 Oke, sekarang Memotong sumbu Y Ya, X-nya sama dengan 0 Kita substitusikan ke persamaan ini Didapatkan Y sama dengan negatif 1 Oke Jadi, titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0, negatif 1 Nah, kalau sudah didapatkan 2 titik potong ini Kita bisa membuat grafik kartesius ya Nah, 1,0 berarti berada di sini Sedangkan 0, negatif 1 Berarti di mana? Ya, negatif 1 untuk G adalah yang di bawah Jadi, di sini dengan di sini Oke, kalau sudah kita hubungkan Nah, hasilnya seperti ini Loh, kenapa ini titiknya itu putus-putus? Ya, kenapa putus-putus? Terus, karena dilihat di sini Bentuk pertidak samaannya itu kurang dari Ya, kalau kurang dari sama dengan Maka, grafiknya ini Ya, sambung ya Menyambung ya Sampai sini paham ya Nah, tinggal kita mencari daerah penyelesaiannya Caranya sama seperti tadi Kita ambil titik di luar grafik Di luar garis ini Saya ambil titik 0,0 saja ya Yang lebih gampang ini Di sini kan titik 0,0 Ambil titik 0,0 Kemudian kita substitusikan ke X Dikurangi Y kurang dari 1 Oke, ke sini Maka hasilnya adalah 0 kurang dari 1 0 kurang dari 1 benar Atau salah Ya, 0 kurang dari 1 adalah benar Artinya titik ini itu Memenuhi ya Jadi, titik ini Bisa kita arsir Jadi, arsirannya adalah ke arah sana ya Jadi, arsirannya seperti ini Jadi, arsirannya ke arah sana ya Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke pertidak samaan yang ketiga ya Nah, X lebih dari sama dengan 1 Kita ubah tanda pertidak samaan ini Menjadi sama dengan X sama dengan 1 Oke Nah, ini kan sudah langsung ya Membentuk grafik ini ya Langsung X sama dengan 1 Artinya, di X sama dengan 1 Di sini ya titiknya ya Oke, jadi grafiknya seperti ini Nah, tinggal kita mencari daerah penyelesaiannya Caranya sama seperti tadi Kita ambil titik di luar garis Oke, saya ambil titik 0,0 Ini kan berada di luar garis ya Ya, kemudian kita substitusikan ke X Lebih dari sama dengan 1 Maka hasilnya Ya, 0 lebih dari sama dengan 1 Oke, benar atau salah? Ya, salah ya 0 lebih dari sama dengan 1 Karena salah, berarti titik di sebelah sini Itu tidak diarsir Melainkan yang diarsir itu Sebelah kanan dari grafik ini ya Dari garis X sama dengan 1 ini Hasilnya seperti ini Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya Kan kita sudah Mendapatkan 3 daerah penyelesaian Pada 3 pertidaksamaan ya Nah, kalau sudah akan kita gabungkan ya Nah, nih Penggabungannya nih ada 3 Grafik ya Ribet banget ya di sini ya Oke Tadi grafik yang pertama Yang ini 4X ditambah 3Y Lebih dari sama dengan 12 Oke Ke arah sana ya Oke, ke arah atas Nah, yang kedua X dikurang Y kurang dari 1 Oke, ini garisnya putus-putus ya Karena di sininya tidak ada sama dengan Nah, tadi setelah kita Dapatkan nilainya adalah Di sini, yang diarsir ke arah kiri ya Di sini ya Oke Dan peridaksamaan yang terakhir Ini X lebih dari sama dengan 1 Ini tadi sudah kita cari Dan didapatkan daerah penyelesaiannya adalah Di sebelah kanan dari garis tersebut ya Nah, bentuknya seperti ini Di sini akan saya buat Bagian ya Ada ruangan ya Ini 1 Yang ini 2 Yang ini 3 Ini 4 Dan ini 5 Menurut kalian Dimanakah ada era penyelesaiannya? Oke Oke, sekarang dilihat Yang 1 ini Ruang 1 ini Benarkah daerah penyelesaiannya di sini? Ya, ini salah ya Kenapa salah? Coba perhatikan ini Dari hasil dari grafik ini Ya, garis ini Kan yang diarsir adalah yang ke atas Artinya Ini Sudah pasti tidak memenuhi ya Jadi Daerah penyelesaian itu Didapatkan dari Ya, yang diarsir berarti 3 pertidak samaan itu Ya Memenuhi 3 pertidak samaan itu Jadi Nomor 1 ini Sudah pasti salah Oke Nomor 2 Benar atau salah? Ya, nomor 2 juga salah Kenapa salah? Ya, dilihat dari Garis ini ya Garis ini yang diarsir adalah Ke arah sini Jadi Ini kan tidak dapat Arsiran Artinya ini Salah Jadi ini tidak memenuhi Untuk yang ketiga Juga salah ya Ya, karena Dari grafik ini Ya, garis ini yang diarsirkan Ke arah atas Ini sudah pasti salah Nah, untuk 4 Benar atau salah? Ya, nomor 4 juga salah Kenapa? Coba perhatikan Kenapa? Ayo Ya, salahnya karena Dilihat nih Pada garis ini X lebih dari sama dengan 1 Kan yang diarsir ke arah kanan Artinya ruangan ini Tempat ini Tidak dapat arsiran ya Tidak memenuhi Untuk grafik ini Artinya ini salah Nah, kalau 5 Ya, jawabannya adalah Daerah penyelesaiannya Ada di 5 ini Ada di ruang 5 ini Kenapa? Coba perhatikan Untuk grafik ini Kan ke arah atas Ini memenuhi ya Nah, untuk grafik yang ini Yang karis putus-putus ini Kan ke arah sini Ini juga memenuhi ya Kena arsiran Nah, untuk grafik yang sebelah sini Yang X lebih dari sama dengan 1 Itu ke arah kanan Berarti kan ini juga memenuhi Sampai sini, paham? Oke, jadi hasil daerah penyelesaian Dari 3 perdasamaan yang kita cari tadi Hasilnya adalah Seperti ini Nah, ini Jawabannya Sampai sini, paham? Oke Semoga apa yang telah saya Sampaikan tadi Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya